happy juan salam sehat pada masa pandemi baik pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial ya tentang permintaan dari beberapa orang subscriber ya yang meminta untuk membuatkan video tutorial bagaimana mentautkan data secara data real time dari ProTrader aplikasi online trading dari Philips sekuritas kemudian kita tautkan ke dalam fitur chatting software chatting Ami Broker yang sangat terkenal sekali ya trending itu Ami Broker itu banyak yang menggunakan sehingga nanti kita bisa membuka aplikasi online trading ProTrader nya kemudian nanti kita juga bisa menganalisa data secara real time ya jadi tidak melalui download setelah market tutup dengan menggunakan data EOD ya data EOD itu data end of day itu saya lakukan di analisa bandarmologi karena memang metastok tidak bisa online sehingga setiap kali pasar tutup baru saya download data EOD di banyak web ya yang saya pakai adalah data harian PIE kemudian saya download di situ setelah pasar tutup di ya satu atau dua jam setelah pasar tutup ya jangan langsung kalau langsung belum tersedia belum di belum di upload oleh penyedia jasanya disitu free gratis ya tapi kalau yang ke kali ini ini memang real time ya ini bagi trader harian ya day trader itu biasanya menggunakan aplikasi ProTrader dari Philip sekuritas Philip sekuritas ini menyediakan jasa real time data dari Philip ya datanya dari Philip asal kita berlangganan atau menjadi nasabah dari Philip sekuritas maka kita akan mendapatkan aplikasi online tradingnya itu otomatis ya pas apply pas apply itu kita bilang bahwa kita mau apa apa mendapatkan fasilitas real time data dari ProTrader ya jangan jangan tidak kalau tidak bisa jadi tidak akan diberikan aksesnya jadi seperti itu persyaratannya menjadi nasabah dari Philip sekuritas maka kita akan mendapatkan aplikasi online tradingnya itu otomatis ya kemudian kita juga mendapatkan real time data dari ProTrader sebenarnya real time data ini banyak ya yang menyediakan ya teman-teman saya di apa namanya di forum-forum amibroker dan forum-forum metastock itu menyediakan real time data jadi kalau yang membutuhkan nanti saya bisa hubungkan ke beliau-beliau nya biasanya melanggan dalam bulanan ya bayar perbulan tergantung nanti datanya itu apa datanya itu data yang delay atau data yang benar-benar real time ada biasanya delay 5 menit ya delay 5 menit dari pasar yang sesungguhnya atau data real time kalau data real time biasanya biaya melangganya jauh lebih mahal baik saya akan coba share screen pdf-nya ya disini ada petunjuknya sebenarnya untuk untuk pdf-nya itu sebentar sambil saya ternyata belum muncul ya disini coba saya jadi seperti itu ya jadi ada 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 banyak yang bisa kita kita dapatkan dari situ ya untuk 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 real time data jadi biasanya untuk hal ini maka untuk untuk mendapatkan data tersebut biasanya data real time itu dibutuhkan bagi para jadi para jadi para apa para day trader yang membutuhkan data real time jadi biasanya mereka tradingnya memang cepat ya sehari dua hari langsung ditutup sehari dua hari langsung ditutup gitu sudah saya contohkan di video-video saya yang sebelumnya baik saya akan coba disini ya oke saya share screen ini adalah lah ini ya sudah terlihat ya jadi caranya seperti ini jadi untuk kita bisa membuat cat ya membuat cat di amibroker maka kita harus punya software amibroker sehingga software amibrokernya bisa diperoleh secara apa trial ya trial itu hanya berlaku satu bulan kemudian nanti untuk yang berikutnya akan dikenakan juga membeli ya membeli edisi amibroker amibroker ini ada macam-macam ya amibroker yang untuk IHSG ada amibroker yang untuk stok di Amerika ada yang untuk IHSG ada juga yang amibroker untuk trading forex ya itu ada kita pilih yang untuk IHSG kemudian saat kita sudah sudah tersedia amibrokernya ini kemudian nanti kita jalankan aplikasi pro tradernya aplikasi pro tradernya dibuka ya dibuka kemudian di jalankan nah buka seperti ini tampilannya seperti ini ya seperti yang ada di video-video saya sebelumnya kemudian setelah dibuka maka kita klik menu plugin ini sudah beberapa kali saya tunjukkan ya mungkin ada beberapa yang belum jelas bisa dilihat lagi plugin kemudian kita klik yang amibrokernya nah kemudian kita start di situ ya ini pilihannya bisa metastok ya cuman metastok ini untuk di Indonesia kurang populer dan kayaknya berhenti pada versi sebelas ya untuk versi-versi yang berikutnya kayaknya kok jarang orang yang menggunakan ya kalau yang versi versi ini ya versi perbayarnya ya versi perbayarnya kalau versi yang sudah di opre itu sudah banyak saya menyimpai banyak ya kemudian kita klik start ya kemudian setelah di klik start maka akan ditampilkan program amibrokernya ya ditampilkan program amibrokernya kemudian ini di bagian amibroker itu kita klik yang file yang bagian kiri kiri atas kita klik file kemudian kita klik database database nah database disini kita setting ya ini yang saya jelaskan berkali-kali setting databasenya cuman rupanya belum paham juga ya maka saya akan berikan video tutorialnya disini kemudian setelah itu dari form database ini awalnya ada local database ini defaultnya local database ya data data source itu berisi local database namun karena kita menggunakan kita mau mentautkan dengan pro trader plugin pro trader data plugin maka kita ganti dengan pro trader data plugin ini ya bagian ini kita ganti kita ganti dengan pro trader data plugin nah disini ya kita klik lokal datanya itu kemudian jika bapak ibu sudah menjadi nasabah dari filip sekuritas maka ini akan muncul ya nasabah filip sekuritas dan itu tadi ya pada saat apply pendapatan dibilang mau mendapatkan fasilitas pro trader real time data atau pro trader data plugin maka kita klik yang disini kita klik yang disini kemudian kita klik ok kemudian lokal data storage kita pilih yang kita enable kan enable kemudian nanti by default number of bar kita set yang 250 hari ya disini ini local data storage ya setelah setelah ini muncul pro trader data plugin kita klik lokal data storage storage nya yang enable kemudian ini kita pilih number of bar nya 250 ya 250 hari maksudnya disitu ya setting 250 hari jadi maksimal cat yang ditampilkan adalah pergerakan saham selama 250 hari ke belakang jadi bisa kita mundurkan ke belakang maksimal 250 hari ya tidak bisa lebih dari setahun memang karena kan ini real time data ya kemudian setelah itu base time interval yang disupport oleh plugin amibraker adalah end of day ya kita pilih disini ya base time data interval kita pilih yang end of day ya kita pilih end of day kemudian ini settingnya seperti ini diperhatikan ya settingnya seperti ini cek lagi ya ini data source nya adalah pro trader data plugin kemudian local data storage nya adalah di enable kemudian number of bar itu adalah 250 hari ya artinya 250 hari ke belakang kemudian base time intervalnya dipilih in end of day kemudian setelah semuanya itu sesuai lalu kita klik tombol ok untuk proses setting database nya ya kemudian ketika kita mau mengklik emiten maka kita tambahkan disitu simbol klik menu simbol ya jadi ini yang simbol di amibrokernya ini ya jadi buka amibrokernya ketik menu simbol kemudian kita pilih news new kemudian kita masukkan kode sahamnya misalnya adaru disitu kita klik ok ketika kita klik ok maka data akan langsung muncul jadi saham yang ditambahkan adaru gitu misalnya ya itu akan langsung muncul di amibrokernya muncul datanya nah kemudian ketika bapak ibu atau sobat investor memasang AFL disini AFL itu saya sampaikan itu bisa diperoleh di forum-forum grup tele ya grup tele yang amibroker ya itu bisa didapatkan free tidak berbayar kalau bapak ibu sudah dinilai sebagai member yang memang komit disitu banyak ya para programmer dan trader yang baik hati disitu jadi mereka akan share bahasa pemrograman AFL nya beberapa AFL bahkan dishare ya tapi juga ada juga AFL yang memang tidak dishare ya jadi untuk AFL yang sulit dan memang complicated mereka memrogram itu sulit ya tidak sembarangan butuh effort yang lebih ya butuh waktu yang lebih sehingga beberapa diantaranya memang harus berbayar jadi usahakan kita punya mental yang mental yang tidak gratisan melulu ya ada di satu hal tertentu dimana itu membuatnya susah butuh effort tersendiri biasanya memang AFL nya itu tidak gratis ya database itu juga seperti itu ya dan sebagainya jadi ini salah satu contohnya sehingga langsung tertampil disitu dan kita bisa analisa ya kita bisa analisa disitu ya klik adaru tambahkan maka dia akan muncul kemudian ini rumus AFL yang ada di amibroker ya AFL itu adalah formula atau sistem trading yang dijalankan oleh amibrokernya amibroker itu hanya software charting ya kemudian AFL itu amibroker memberikan kebebasan bagi para programmer yang mengerti bahasa pemrograman untuk memasukkan apa namanya perintah-perintah khusus sehingga AFL tersebut bekerja sesuai dengan perintah yang di inputkan jadi untuk belajar seperti ini silahkan ikut amibroker ya tentunya harus punya dasar coding ya dasar pengetahuan coding nah ini salah satu contohnya kode saham lain ya kita tambahkan seperti yang tadi kita ketikkan bumi kemudian langsung diulang lagi ya langkahnya tadi dan langsung muncul untuk saham bumi nah ini yang 13 untuk mengimport seluruh saham yang ada di ProTrader bisa dilakukan setting database konfigur lagi seperti yang tadi kemudian akan ada form konfirmasi untuk klik ok atau cancel ya kita klik ok maka amibroker akan menampilkan seluruh saham yang ada di ProTrader itu jangan lupa ya kalau memang apa database nya dari ProTrader nya itu ada 466 saham import semua ya kita import sehingga kita nanti ketika membuka lagi database tersebut asalkan saham yang ada di database dari ProTrader akan tertampil ya seperti itu ya kemudian juga kita bisa membuat program amibroker itu juga bisa membuat default chart ya jadi chart yang sudah ter default kita jalankan maka default kalau kita klik disitu ya default chart kode saham kemudian kita klik file kemudian kita klik news kemudian kita klik default chart maka yang tertampil adalah chart yang sudah default ya jadi yang sudah kita setting dari awalnya seperti itu ya jadi coba saya stop share kemudian saya share yang di ProTrader nya ya biar Bapak Ibu tahu ya jadi ProTrader nya ini prakteknya ya ini harus di stop share dulu saya tampilkan yang ProTrader nya terlebih dahulu oh ini harus di close dulu ya berarti tidak bisa baik ada kedal ini yang sudah tertampil tadi ya ini oke ini PDF nya ya yang sudah penjelasan yang tadi kemudian nanti kita nah ini ya sudah tertampil disitu jadi kita buka ini ProTrader nya kemudian kita klik ini ya ini sudah tutup ya pasarnya ya tapi tidak apa-apa karena ini penjelasan secara teknis nah kemudian kita klik yang bagian plugin ini kemudian kita start ya kalau di awal start ya nah seperti itu kemudian tadi yang yang tadi yang tertampil yang kita otak-otak adalah di Ami Broker nya ya di Ami Broker itu ada database setting nah database setting klik bagian yang ini kemudian setting nya seperti yang sudah tertera di laptop saya ini jadi seperti itu jadi saya kira cukup mudah ya jadi kita setting seperti itu maka akan otomatis terjalankan persyaratannya itu tadi ya jangan lupa bahwa harus menjadi nasabah dari Filip Sekuritas kemudian juga pada saat awal mendaftar bilang pengen fasilitas real-time database dari ProTrader demikian yang bisa saya sampaikan salam cuan happy profit salam sehat pada masa pandemi jangan lupa klik subscribe dan like pada channel ini ya sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya dan banyak video-video yang bermanfaat yang akan saya share jangan lupa juga klik share ya dan klik tanda lonceng jika video ini merasa bermanfaat untuk teman-teman Anda yang lain selalu menjadi trader yang cerdas ya jangan ikutan pom-pom jangan panikan dan juga jangan jangan mudah cut loss terima kasih